Halo guys, selamat datang di channel Youtube Dynamics Pada video kali ini, kita mau pasang perdam di mobil Honda All News RV Turbo Di belakang saya Karena cabinnya berisik dan juga bagian rodanya berisik Kita akan pasang perdam di bagian fender roda dan juga di bagian pintu Keempat pintu saja Oke, mari kita simak proses pemasangan perdam Perdam di Honda All News RV Turbo Nah, sebelumnya kita lihat dulu di bagian pintu belakang sudah ada perdam seperti ini Nanti kita akan copot perdamnya dan bagian plastiknya Karena akan pasang perdam dua layer Dan pada bagian dalam ini belum ada perdam Ini yang bikin suara spekernya itu mengawung dan juga berisik ya kalau dari luar Nah, kita ke top Nah, jadi kita hilangkan suara gema itu dengan memasang perdam Jenis yang kita gunakan adalah aluminium buty rubber Yang di mana kebanyakan orang sudah pakai ya guys Untuk mereknya ini brand asal dari Jerman yaitu Grund Zero Tebal yang kita gunakan 1,7mm Dan sekarang pada bagian luarnya lapisan kedua kita tambahkan perdam juga Untuk proses pemasangannya kita bikin vertikal jadi dari atas ke bawah Ini lebih makan bahan tapi hasilnya jauh lebih sempurna seperti ini guys Jadi kita maksimalkan pemasangan perdamnya ini sesuai dengan bentuk door trim Dari garis ini ya terlihat Dan pada bagian kancing door trimnya kita lubangi ya Dengan alat yang rapi sesuai dengan bentuk lubangnya Begitu pula pada bagian kanan sebelah kanannya Kita lihat pemasangannya rapi Ini memang lebih makan bahan tapi hasilnya maksimal dan puas ya guys Dan ini untuk perdam pintu depan pada lapisan bagian dalamnya Lapisan pertama pemasangannya seperti ini guys Dengan menggunakan perdam aluminium multi rubber Setelah itu kita gunakan dengan alat roll ya Supaya dapat menempel dan menyatu dengan bodi Hasilnya akan jauh lebih baik Dan pada lapisan kedua ini Pemasangan kabel OEMnya kita lepaskan dulu nih Kabel central locknya Kita pasang perdam baru kita pasang kembali kabel central locknya Jadi seperti ini guys proses pemasangan di pintu depan Honda CR-V Turbo Setelah selesai kita roll juga ya guys Pada bagian keseluruhan perdam ini Dan efeknya nih Kalau kita pasang perdam pada bagian pintu Walaupun spekernya tidak diganti Basnya akan terasa lebih kuat Dan juga dapat mengurangi kebisingan pada bagian samping kanan kiri Nah selanjutnya kita akan lihat proses pemasangan perdam Yaitu bagian fender rodanya ya Kita pasang di bagian belakang dan juga pada bagian depan Sebenarnya cover fendernya berbahan carpet ini Ini adalah fungsinya untuk mengurangi kebisingan dan juga untuk melindungi bagian fender roda ini ya guys Nah ini kita bersihkan dulu sebelum pemasangan perdam Lalu setelah itu kita pasang dengan menggunakan perdam Silent Coat V-Bro Ini perdam asal Latvia Dengan tebalnya adalah 2mm Ini merupakan perdam standar Vanity Terry Crate Jadi memang didesain untuk outdoor Untuk pemakaian eksterior pada mobil Maupun untuk interior mobil Dan lemnya memang sangat kuat Dan untuk lapisan keduanya kita tambahkan lagi Dengan menggunakan perdam Silent Coat Noise Isolator Untuk tebalnya adalah 6mm Ini juga bahannya mengandung serat fiber pada bagian lemnya Dan ini adalah pemasangan fender roda bagian depan Dimana tidak bisa dijangkau pada bagian dalam mobil ya guys Makanya kita atasi dengan pemasangan fender roda di bagian luar Untuk perdamnya kita menggunakan Silent Coat V-Bro 2mm Sama seperti bagian belakang Prosesnya sama ya guys Jadi kita pasangnya full sampai bagian atas Dan untuk pemasangan perdam roda fender ini juga harus kita roll guys Ini harus perlu ekstra hati-hati Jangan sampai ada bagian yang tidak di roll Karena akan mempengaruhi daya tahan dari perdam tersebut ya guys Dan yang tidak kalah penting lagi pada lapisan keduanya ini Menggunakan perdam Silent Coat Noise Isolator juga Bahan lemnya ini mengandung serat fiber Sehingga kuat tahan air dan juga tahan api Sangat aman untuk digunakan di bagian eksterior mobil seperti ini ya guys Dan memang perdam Silent Coat ini Didesain untuk mengurangi getaran dan juga mengurangi kebisingan Untuk keterangan lebih lanjut kalian bisa langsung datang ke workshop kami Thank you Sampai jumpa di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax